Vatikan menyetujui keputusan penting yang mengizinkan para pendeta katolik Roma memberikan pemberkatan kepada pasangan sesama jenis selama hal tersebut tidak menjadi bagian dari ritual atau liturgi gereja. Sebuah dokumen dari kantor doktrin Vatikan yang disetujui oleh Paus Franciscus mengatakan bahwa pemberkatan seperti itu tidak akan melegitimasi situasi yang tidak biasa tetapi akan menjadi tanda bahwa Tuhan menyambut baik semua orang. Vatikan dalam sebuah keputusan penting yang disetujui oleh Paus Franciscus pada hari Senin 18 Desember mengatakan bahwa para imam katolik Roma dapat memberikan pemberkatan kepada pasangan sesama jenis selama mereka tidak menjadi bagian dari ritual atau liturgi reguler gereja. Sebuah dokumen dari kantor doktrin Vatikan mengatakan pemberkatan seperti itu tidak akan melegitimasi situasi yang tidak biasa namun menjadi tanda bahwa Tuhan menyambut baik semua orang. Sakramen ini tidak boleh disamakan dengan sakramen pernikahan heteroseksual. Dikatakan bahwa para imam harus mengambil keputusan berdasarkan kasus per kasus dan tidak boleh mencegah atau melarang kedekatan gereja dengan umat dalam setiap situasi di mana mereka mungkin mencari pertolongan Tuhan melalui berkat sederhana. Gereja mengajarkan bahwa ketertarikan terhadap sesama jenis bukanlah dosa namun tindakan homoseksual adalah dosa. Sejak terpilih pada tahun 2013, Paus Franciscus telah berusaha membuat gereja yang meranggotakan 1,3 miliar orang itu lebih ramah terhadap kelompok LGBT tanpa mengubah doktrin moral tentang aktivitas sesama jenis. Paus mengisyaratkan bahwa perubahan resmi sedang dilakukan pada bulan Oktober sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh lima kardinal konservatif pada awal sinode para uskup di Vatikan. Walaupun tanggapan yang diberikan pada bulan Oktober lebih beragam, dokumen 8 halaman yang diterbitkan pada hari Senin dengan subjudul tentang makna pastoral dari berkat menguraikan situasi-situasi spesifik bagian 11 poin berjudul berkah bagi pasangan dalam situasi tidak biasa dan pasangan sejenis. Nusantara TV melaporkan